Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara Disini Bersama saya Desi Arianto Kita akan membahas terkait dengan Potensi pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak di tahun 2024 ini Telah hadir bersama kita Disini orang-orang yang punya kompetensi Untuk membahas itu Dan langsung saja kita sapa Bang Ari Junierman Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Desi Ini penyenggara pemilu Yang waktunya mungkin gak cukup 1x24 jam nih Harus ditambah lagi Karena pemilu legislatif 2024 Belum selesai Itu sudah masuk lagi pemilihan Kepala Daerah Dan beririsan Betul sekali Bang Itu di tahapan mana nih yang ketemu itu? Kan di Undang-Undang 10 ini Bahwa Kepala Daerah Termasuk juga PJ di dalamnya Tidak boleh melakukan Recapel Penggantian Pejabat Di lingkungannya 6 bulan sebelum Berakhir masa jabatan Penetapan 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 calonan Nah itu kalau 22 September Nanti ditetapkan pencalonan Mundur 6 bulan 22 Maret Kemarin kita sudah himbau Semua Kepala Daerah 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 Masih berjalan Tahapan pemilu Recapkan Luar biasa Kita sudah memikirkan Bagaimana menjimbau pada ini Jangan melakukan itu Oke Kita lanjut Menyapa Bang Heri No PLB Beliau adalah Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi Apa kabar Bang Heri? Baik Bang Desi apa kabar? Baik juga Alhamdulillah Tapi gak sesibuk Bang Ari ya Ya Kita agak nyantai Agak nyantai Ini kurang satu kali Dupel-duel aja Kalau kita enggak ya Bang Heri Kan kita tahu bahwa Aktivitas penyelenggara Pengilu itu Enggak ada batasan waktu Bahkan ada slogan Bekerja sepenuh waktu ya Penuh waktu Bekerja sepenuh waktu Kalau itu gimana kira-kiranya? Memang layaknya seperti itu? Atau Terlalu lebay kali ya Untuk sepenuh waktu Atau gimana? Ya kalau maunya kan Gajinya ditambah Karena bebannya ya Tanggung jawab Menyukseskan kegada itu ya Belum lagi kan Belum lagi soal Bagaimana bisa menjaga Apa Kekada ini berlangsung Dengan sejuk Kondusif Semua tahapan Bisa berjalan dengan baik Itu kan memang sepenuhnya Menjadi tanggung jawab penyelenggara Baik itu KPU Bawaslu Oke Bang Ari Ini sudah disinggung oleh Bang Heri ini Terkait tahapan tadi Tahapan pemilu Legislatif Sedang berjalan Bahkan sekarang Sudah masuk lagi Ke tahapan pemilihan Kepala Daerah Yang di tahapan awal Jadi Keduanya beririsan Nah untuk Legislatif Apa yang Sedang berlangsung Pada titik sekarang Kemudian tahapan Pilkada Apa juga yang sedang berlangsung Di Waktu yang bersamaan ini Ya kalau tahapan pemilu itu kan selesai ketika sudah Kelantikan Oke Kelantikan DPE Presiden DPD Begitu kan Nah apakah sekarang Dianggap sudah selesai ketika sudah rekap Atau penetapan Calon anggota Legislatif Dan Presiden Kemarin Nah ini untuk Kompetisi Jambi Kemarin baru Sidang di Mahkamah Konstitusi Oke Terkait agendanya Adalah pembuktian Oke Nah artinya Tahapan ini juga Perlu Fokus Karena kita di situ memberikan Keterangan Seperti apa Tahapan yang Baik itu yang dimohonkan oleh pemohon Maupun tahapan yang kita awasi Ini masih masuk dalam tahapan Pengumutan penghitungan suara ini ya Di Mahkamah Konstitusi Ya yang digugat Ya terkait Apa namanya Ya maupun hasil Dan Tentu kita menyiapkan Seperti apa Pengawasan tahapan itu kan Berarti Bisa saja Pas keputusan MK itu Nanti hasil pemilunya berubah Nah iya Keputusan MK itu kan Banyak sekali bisa Pemiluatan suara ulang Itu kan Penghitungan Penghitungan ulang Dan Nanti mungkin pemilu ulang ya Kalau pemilu ulang Tambah gak kuat ya Oke Itu yang berisian ya Di pembuktian MK Kemudian Adi Pilkada nya Pemilihan sekolah daerahnya Nah di Pilkada Kita sekarang masuk Dua tahapan ini beririsan Antara yang pertama adalah Penerimaan Sarminduk Sarat minimal dukungan calon Perseorangan Sekarang KPU sudah menerima Dan yang kedua 1 Mei ini KPU sudah mulai Melakukan Apa namanya Pemutahiran data pemilih Jadi dua tahapan ini Sampai Ya penetapan Bahkan sampai Pemilihan nanti Pemilihan nanti terus berjalan Peseorangan juga berjalan Gitu kan Kemarin Ada empat yang mendaftar Kota Jambi Batang Hari Sarolangun Sungai Penuh Tapi info terakhir Yang dilakukan Termin adalah Sungai Penuh Dan Sarolangun Yang memenusar Sarminduk Sarat minimal dukungan 8,5% Ini juga tentu Banyak sekali Potensi pelangkaran Yang akan terjadi Oke Nah ini juga Apa yang bahas Lu lakukan Yang pertama tentu Menghimbau Bagaimana Semua pihak yang terlibat Baik dari mulai Pemilih Peserta Dan juga penyelenggara Dalam hal ini KPU Ya untuk Bekerja Sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Undang-undang Ini kita Melainkan Surat imbawan Kepada Bakal calon Perseorangan KPU Dan pemilih Nah potensinya Apa Yang pertama Tentu Pemasuhan dukungan Oke Pemasuhan dukungan Yang kedua Tentu Yang mendukung ini Tidak menusarat Misalkan ASN Oke Dan Ibori Yang tidak boleh Dukungan Terus juga Anggota parpol boleh? Boleh Nah ini kan nanti Kita sensus Itu kan Sensus melakukan Tidak sampling ya? Tidak sampling Jadi sensus Ya Jadi seluruh Dukungan itu Kita verifikasi nanti Itu kan Tapi metodenya Sekarang KPU Bukan hanya Di lapangan Tapi juga Ada media Digital Atau Melalui Video call Dan lain sebagainya Ini juga Kita lakukan Pengawasan melekap Berarti potensi Pelanggar di tahapan Awal Pemilihan puladara ini Adalah Terkait dengan Dukungan persoalan Persoarangan Dukungan persoarangan Ya untuk KPU nya Tentu kita pastikan Prosedur jalan Waktu Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Penutupan Nah itu kita Klototi betul Jangan sampai Lewat waktu Ya Tertip waktu Apa namanya Dan prosedur Nah Bang Eri Kalau penjelasan Bang Ari tadi Ini dahsyat juga ini Dukungan Calon persoarangan Itu Kebenaran dukungan Yang dicek ya Kemudian dilakukan Secara sensus Berarti kalau saya Waduh Berat juga ini Terkait dengan Persoarangan Persoarangan itu Kalau benar-benar Dilakukan dan Dikonfirmasi langsung Berarti ini bisa jadi Pemenuhan persoarangan Bisa tidak terpenuhi Itu gimana Bang Ya Tentu kan Kita Agar Pelaksanaan Tahapan Di tahap ini Memang betul-betul Bisa maksimal Tentu kan Jajaran KPU Dan jajaran Bawaslu Ini kan bisa Lebih maksimal Untuk mengecek Verifikasi Jadi Bisa saja Misalnya Dari lingkup Provinsi Sudah bisa mengukur Apa potensi Yang terjadi Tapi kan Petugas-petugas di lapangan ini Juga harus kita berikan Penguatan juga Bang Desi Bagaimana Jangan sampai Terjadi Hal-hal yang tidak Kita inginkan Misalnya Ketika mereka menemukan Ada Dukungan KDP Misalnya Tentara kita cek Bahwa mereka Masyarakat yang Terdata itu Bukan Dia menyatakan Tidak Dukung Nah ini kan harus Jelas Bagaimana caranya Nah tentu kan Hal-hal Misalnya Bawaslu Pengawasan Seperti itu Juga harus dilakukan Karena kan Mesti diingat Bang Desi Masyarakat ini Kayaknya kan Di tahun ini Perdana nih Merasakan Bagaimana Pilkada ini Mereka sekalian Baik itu Bumyur Bupati Wali Kota Dia berbarengan Karena Kita Kalau kita dalam konteks Masyarakat ini kan Juga Nanti Mereka akan Menemukan ini Misalnya di Pilkada Kabupaten Bisa saja Dengan tetangganya Dia sama Tapi di provinsi Dia berbeda Nah hal-hal Gini kan Misalnya terkait dukungan Dukungan kan Nah menurut saya Ini juga mesti Kita lihat juga Bagaimana nanti Di lapangan Isu-isu masyarakat Di lapisan bawah Itu seperti apa Kalau potensi Permasalahan yang Dibilang oleh Bang Ari tadi Bahwa Dukungan itu akan Diverifikasi Dan ternyata Misalnya Ketemu yang tidak Mendukung Itu kan bisa Berkembar ke calonnya Tidak lolos kan Nah ini Gimana Bang Kira-kira potensi Kontiknya Selama ini kan Gini Bang Desi Seringkali Dalam tahapan Verifikasi Itu Mas Sebenarnya kan Yang sangat juga Dibutuhkan Dalam hal penyelenggahan Pemilu ini kan Keterbukaan Selama ini Ada hal misalnya Kayak temuan Dan segala macam Termasuk dalam hal Dukungan calon Peserangan Misalnya Calon A Berapa Kita seringkali Tidak Dapat informasi Itu ya Paling Kita dapat Jumlah Misalnya Nah misalnya Seperti apa Misalnya Ada Kesalahan Apa Kekurangan data Yang terjadi Di lapangan Itu seperti apa Mestinya kan Itu bisa tersampaikan Secara luas Pada publik Karena menurut saya Ini juga bagian hal yang penting Untuk memberikan edukasi Bang Desi Pemilih Supaya nanti Mereka juga bisa Lebih tahu Mana yang memang Kandidat itu Memang betul-betul serius Mencalonkan diri Mana yang Mungkin setengah serius Misalnya kan Jadi bang Yang terkait dengan penguatan Yang sampaikan Bang Edi tadi Itu apa saja nih Apakah Ditek Atau apa Sehingga Keseragaman Penanganan Persoalan itu Bisa sama Kan ada dua nih Potensi nih Sungai Penuh Dan Sehingga kemarin Sorongan sempat bersengketa Di bawah Betul Jadi Kita besok pagi Ini sudah melakukan Pelantikan Pengawas Kelurahan Desa Kejamatan sudah Besok Kelurahan Karena mereka inilah Sujung tombak kita Nanti kan Kalau kita refleksi Ke penilu Memang Tantangannya Di mereka ini Bukan hanya Human error Tapi juga Kemahaman Regulasi Gitu kan Terus Juga Di lapangan Apalagi nanti Di TPS itu Nah ini mereka Ini menjadi Ya tantangan Bagi kita Ya agar Ya persoalan Salah jumlah Salah ketik Salah hitung Human error Gitu kan Nah ini tidak Bisa ditekan Sebenarnya minimal mungkin Nah ini Sudah Kita siapkan Dan Pelantikan Kecamatan Sudah kita warning Bahwa memang Yang pirkada ini Tentu berbeda Spektrumnya Gitu kan Ini kan politik lokalnya Lebih Penunggu lebih Keras Gitu kan Penunggu lebih keras Ada persoalan Apa namanya Fanatisme kesukuan Dan lain bagianya lah Nah ini sudah kita Warning Kecamatan kemarin Sudah dilantik Agar tidak ada Waktu lagi mereka Untuk belajar Karena kan kita Enggak rekrut ulang ini Sebenarnya evaluasi Kecamatan Hanya berapa persen Yang memang tidak Menusahkan lagi Kita rekrut Ya harapannya Mereka bisa kita Evaluasi Dari Di pemilu kemarin Untuk lebih baik Lagi di Kedah Nah itu potensi Pelanggaran di Untuk calon Peseorangan Kalau potensi Pelanggaran Yang berasal Dari partai politik Apa saja kira-kira Tapi jangan dijawab dulu Karena ada Pesan-pesan Yang mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Bang Ari Tadi sempat terputus nih Bang Sebelum masuk ke Potensi pelanggaran Di partai politik Itu di calon Peseorangan itu Pelanggaran terbarat apa sih Yang bisa berkibat fatal Baik kepada calon Penyelenggara Ataupun kepada pemilik Ada tiga potensi pelanggaran Yang akan terjadi Yang pertama itu adalah Pelanggaran administrasi Yang kedua adalah pidana Yang ketiga adalah Etik bagi penyelenggara Oke Nah jadi Administrasi pidana Etik Nah Yang pertama Ketika Terbukti Bakal calon ini Memalsukan Dukungan Syarat dukungan itu Itu pidana bagi Yang memalsukan Termasuk juga bakal calon Gitu kan Yang kedua Terhadap Penyelenggara ini Ini dunia pemilihan Ini beda dengan pemilu Sangsi pidannya lebih Berat Iya Lima tahunan Gitu kan Kalau undang-undang pemilu Itu maksimal Ini minimal Dua sampai enam tahun Lima tahun Kalau penyelenggara Ditambah satu per tiga Nah Kalau Bukatannya tiga tahun Tambah satu per tiga Kalau dilakukan oleh penyelenggara Empat tahun jadinya Iya Nah bagi penyelenggara Ya apa Yang pertama Mereka tidak melakukan Perifikasi Atau Ya artinya Perifikasi itu Tanpa dilakukan dengan prosedur Misalnya Dilakukan Sensus Tapi tidak disensus Atau tidak ada prosedur yang tidak dilakukan Nah itu ada pidana Bagi mereka Disambil Walaupun nanti Juga termasuk etiknya Jadi etik tidak menghilangkan pidana juga Jadi selain diberhentikan Bisa diganggar Pidana Gitu kan Nah ini yang banyak Untuk penyelenggara Mulai dari KPU Sampai kepada jajaran Apa PPS Gitu kan Telurahan desa Yang pengerawan ya Karena mereka nanti PPS ini akan bertanggung jawab Apa namanya Membentuk Pantarli Nanti kan Nah Pantarli Yang itu jumlahnya kan Luar biasa Setiap desa Nah ini mereka bertanggung jawab Memastikan Pantarli Ini memang Ya bekerja itu Dan Secara profesional Tidak ada Salah Ya kan Tidak tembak di atas kudo Atau main catat-catat saja Tidak prosedur Gitu kan Itu ada Sanksi-sanksi yang Membentuk Ya Bang Eri Kalaulah Dengan beratnya sanksi itu Apakah akan Membuat Pemilu keadaan ini Akan Berjalan efektif Atau malah Memberikan ketakutan Ya Sebenarnya kan Kalau dari sanksi Dalam hal Pemilu ya Dari dulu kan Dari pihak Menyenggara kan Selalu Mensosialisasikan Itu ya Cuman kan Persoalan Kalau misalnya Kalau kita Lihat pilih kan Ada beberapa Kasus yang muncul Ya Benarnya Bang Nah Cuman Menurut saya Yang perlu juga Diperkuat sekarang ini Adalah Bagaimana tindakan Penyegahannya Oke Penyegahan Jangan sampai Sangsi itu Itu diberlakukan Menurut saya Itu juga Lebih Pas untuk Berlakukan Misalnya Begini Bang Terkadang Petugas Di lapangan Ini kan Memang Betul-betul Harus kita Lihat Apakah Memang Mereka Secara Kapasitas Dan Garda Terdepan Dalam hal Penjalan Karena Terkadang Juga ada Sisi lain Begini Bang Desi Mereka di lapangan Bisa saja Mereka Pengen Sungguh-sungguh Tapi kalau Dia Mengamalkan Sebuah Desa Dengan Konteks Kemilu Yang Agak Mengerikan Kalau Dia Sendirian Ini Kan Agak Ini Soal Keselamatan Mereka Bagaimana Menurut saya Segala hal Itu kan Mesti Juga Dikaji Dan Disiapkan Bagaimana Skenerionya Nah Terus Juga Menurut saya Yang penting Begini Bang Desi Selama Ini Misalnya Dalam Hal Tahap Persorangan Kita Kan Sering Misalnya Didatangi Oleh Petugas Nah Misalnya Kalau Kayak Saya Selama Ini Nah Bisa Ada Alat Yang Menjadikan Cara Saya Untuk Mengecek Jangan Jangan Nama Saya Ada Di Datta Dukungan Nah Lewat Apa Bisa Saya Cek Atau Misalnya Kalau Memang Betul Saya Memberikan Dukungan Betul Data Yang Saya Kirinkan Ke Calon Itu Nah Data Data Yang Bang Erie Maksud Apakah Sistem Informasi Pencalonan Namanya Apakah Untuk Ngecek Dukungan Yang Dim Dengan Yang Dulu KPU Memakai Aplikasi Betul Aplikasi Nah Saya Belum Mengetahui Secara Detail Apakah Ada Itu Bagi Masyarakat Ingin Mencari Informasi Namanya Itu Masuk Ke Data Dukungan Atau Tidak Yang Saya Pahami Bahwa Nanti Semua KTP Yang Diserahkan Dengan Formulir Yang Ditanda Tangani Pemilik Itu Yang Mendukung Itu Akan Dipredikasi Nah Bagaimana Yang Namanya Ya Saya Kira Belum Mendapatkan Informasi Aplikasi Yang Kalau Dulu Kan Si Dali Kan Bisa Kita Cek Nih Daftar Pemilih Kita Cek Oh Nama Kita Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Jadi Kita Bisa Melapor Bang Desi Misalnya Kalau Merasa Diri Kita Tidak Memberikan Dukungan Kita Bisa Melapor Misalnya Ke Bu Aslu Ini Ada Yang Salah Gunakan Data Pribadi Saya Nih Lebih Awal Tapi Kalau Pengalaman Pemilu Pak Eri Jangankan Masyarakat Kami Aja Tidak Bisa Alasan KTP Itu Kan Yang Bisa Bisa Berkualikan Saya Yakin Ada Ini Berat Kita Ingin Mengetahui Itu Oke Berarti Ada Catatan Yang Bisa Kita Buat Untuk Next Kalau Berkaitan Dengan Dukungan Partai Politik Untuk Pencalonan Ini Gimana Isi Yang Rawan Dan Itu Bisa Berkebat Fatal Juga Ya Nanti Kan Itu Bulan Agustus KB Mulai Membuka Untuk Partai Politik Yang Mendapatkan Para Bakal Calon Tentu Itu Pun Ada Syarat Dokumen Yang Dilengkapi Salah Satunya Bukti Surat Dukungan Yang Ditanangi Oleh Ketua Dan Sekjen Itu Biasanya Kan Dan Apa Namanya Ada Surat Dari Kemen Kupham Dan Potensinya Bisa Terkadang Dukungan Ini Dua Dua Dualisme Dukungan Itu Ada Mekanisme Dan Prosedur Untuk Menguji Mana Yang Memang Bisa Diterima Diterima Oleh KPU Ya Kan Nanti Hampir Sama Dualisme Dukungan Cuma Bedanya Di Level Partai Politik Nah Kalau Menurut Bang Heri Antara Dukungan Peseorangan Dengan Dukungan Partai Politik Untuk Maju Sebagai Kepala Daerah Itu Lebih Visibel Yang Mana Ya Intinya Kan Dua Ruang Ini Kan Ruang Yang Diberikan Oleh Amanah Undang Udang Amanah Konstitusi Kita Bagaimana Tinggal dipilih Aja Oleh Hal Tinggal Lagi Memang Kita Diberikan Ruang Sebagai Masyarakat Ini Memang Betul Betul Tahu Dengan Calon Yang Memang Nanti Didukung Oleh Partai Baik Itu Partai Ataupun Yang Termasuk Persorangan Sejauh mana Keseriusan Dan Apa Sebenarnya Yang Memang Mereka Inginkan Ketika Memimpin Sebuah Daerah Baik Gubernur Wali Kota Bupati Jadi Supaya Terasa Memang Ini Kepentingan Rakyat Bukan Kepentingan Tatpol Atau Persorangan Yang Dari Candidat Menurut saya Itu Menjadi Poin yang Penting Seperti Senada Yang Dibilang Bang Ari Tadi Spektrum Pemilihan Berbeda Betul Dengan Pemilihan Umum Yang Kemarin Baik Lagi Seti Maupun Pilpres Nah Bang Ari Kalau Tahapan Berikutnya Setelah Pencalonan Ini Apa Dan Kemudian Apa Yang Jadi Titik Rawat Sehingga Potensi Kompletnya Bisa Muncul Mulai 1 Mei Ini Kawan-kawan KPU Melakukan Pemutairan Data Pemilihan Ini Juga Sangat Tahapan Krusial Karena Ini Terkait Hak Konstitusional Masyarakat Jangan Sampai Nanti Yang Punya Apilih Tidak Bisa Melih Dan Ya Karena Kesalahan Dalam Pemutairan Ini Ya Dia Nanti Seharusnya Apa Namanya Bisa Memilih Di TPSM Menjadi Tidak Bisa Begitu Kan Nah Ini Juga Kami Akan Melakukan Pengawasan Melkat Karena KPU Sudah Membentuk Pantabih Sekarang Pantabih Pementairan Datar Pemilih PPDP Nah Ini Sudah Sudah Dilantik Besok Kami Penguas Desa Kelurahan Yang memang langsung Siap Mengawasi Pantabih Dalam Melakukan Pemuteran Door-to-door Rumah-umah Agar Memastikan Bahwa Yang pertama Masyarakat Itu Didatangi Dan memang Terdata Secara Akurat Jangan Lagi Persoalan Klasiknya Itu Kan Ada Yang Orangnya Sudah Meninggal Masih Masuk Itu Kan Terus Juga Dari Pemilu Ke Pemilu Ada Yang Masih Status ASN Polri Masuk Datar Pemilih Pemilih Ganda Itu Persoal Sebenarnya Kalau Tidak Dimanage Tidak Ada Pemetaan Dan Mitigasi Saya Rasa Ini Akan Terjadi Lagi Tahapan Berikutnya Apalagi Kira-kira Potensinya Ya Selain Pencalonan Pencalonan Dan Kemudian Kampanye Ini Kampanye Sudah Mulai Melibatkan Publik Ini Kampanye Juga Dimulai Nanti Tiga Bulan Tiga Bulan Sebelum November Berarti September Oktober November Jadi Ya 22 25 September Sudah Mulai Kampanye Kampanye Ini Juga Pengalaman Kita Ini Tahapan Yang Ya Bisa Dikatakan Banyak Terjadi Pelanggaran Maka Betul Apa yang disampaikan Pak Eri Tadi Fungsi Bawas Ini Bukan Hanya Penidakan Tapi Juga Penjagaan Ya Nanti Yang kita Lakukan Tentu Akan Melakukan Sosialisasi Edukasi Dan Kemudian Menyampaikan Apa Apa Arturan Main Yang jelas Kepada Seluruh Calon Dan Tim Pemenangannya Dan Termasuk Juga Masyarakat Agar Ya Pelanggaran Yang sudah Kita Prediksi Ini Tidak Terjadilah Minimal Bisa Kita Tekan Sekecil Kecil Tidak Muncul Kita Lakukan Pencegahan Dan Sekarang Sudah Kita Lakukan Mitigasi Apa Kira-kira Pelanggaran Yang Akan Terjadi Ya Bagaimana Pencegahannya Dan Juga Tidak Meninggalkan Apa Namanya Penindakannya Gitu Kami Tidak Meninggalkan Makanya Kami Akan Pastikan Bahwa Semua Jajaran Kita Akan Serius Baik Itu Melakukan Peneguan Pencegahan Dan Penindakan Ini Tentunya Karena Ini Juga Tidak Mudah Ketika Ada Peristiwa Perbuatan Pelanggaran Itu Untuk Dibuktikan Nah Ini Tantangan Kita Makanya Kuncinya Adalah Profesional Dan Serius Untuk Ya Bukan Hanya Melihat Penilai Pelanggaran Tapi Ya Dari Sisi Menilai Syarat Formil Materil Dan sebagainya Sehingga Memang Tidak ada Yang Pelanggaran Tidak Diproses Baleri Kalaulah Melihat Penjelasan Bang Ari Tadi Banyak Betul Potensi Pelanggarannya Itu Ada Korelasi Kualitas Penyelaran Pemilihan Pelanggaran Dengan Banyaknya Potensi Pelanggaran Itu Berpengaruh Dengan Kualitas Pemilihan Itu Jangan Dijawab Dulu Karena Ada Pesan Pesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Tetap Bersama Kami Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Disini Oke Bang Ari Sempat Terputus Korelasi Antara Tingginya Pelanggaran Dengan Kualitas Pelanggaran Itu Gila Ada Enggak Ya Pasti Ada Korelasi Termasuk Sebenarnya Ada Korelasi Sejauh Mana Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaranya Kalau Publik Merasa Penyelenggaranya Tidak Objektif Ini Jadi Masalah Dengan Hasil Pemilu Sebenarnya Dalam Hal Pemilu Semua Instrument Semua Apapun Itu Tentunya Selain Berkaitan Karena Balik-balik Lagi Pemilu Ini Bagaimana Kita Bisa Percayaan Masyarakat Dan Bagaimana Kita Bisa Memberikan Ruang Penyelenggaran Pemilu Ini Kepada Masyarakat Sehingga Memang Betul-betul Masyarakat Ini Bisa Menyalurkan Hak Pilih Seobjektif Mungkin Maka Dari Itu Memang Semua Instrument Ini Harus Diperkuat Dan Harus Dimaksimalkan Apa Hal-hal Yang Sifatnya Misalnya Kita Sudah Sudah Mulai Dari Sejak Sekarang Sudah Mulai Membuat List Saya Pikir Konsentrasi Kita Kesana Saya Pikir Ini Kan Setidaknya Bisa Membuat Semacam Mitigasi Dengan Maksimal Yang Sampai Nanti Di Tengah Jalan Kita Menjadi Apa Masyarakat Menjadi Tidak Teredukasi Dengan Baik Misalnya Bagaimana Masyarakat Akhirnya Misalnya Tidak Percaringan Sebelum Saya Itu Juga Akan Melemahkan Kualitas Pemilu Karena Saya Pikir Bang Desi Di Pemilu Kali Ini Juga Harus Super Kuat Pengawasan Partis Partis Misalnya Oke Karena Dengan Perikada Serentak Menurut Saya Tadi Bang Desi Sudah Bilang Bagaimana Bawaslu Bekerja Hari Siang Malam Kalau Pak RT Bekerjanya Satu Kali 24 Jam BK 7 Kali 24 Jam Nah Tentukan Kita Tidak Bisa Hanya Bertumpu Pada Bawaslu Dan KPM Bagaimana Masyarakat Ini Juga Harus Kita Dorong Partisipasi Aktifnya Maka Dari Itu Maksud saya Instrumen Instrumen Harus Kita Siapkan Misalnya Tadi Misalnya Soal Tahapan Pesorangan Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Pengawasan Sendiri Apa Yang Bisa Mereka Melakukan Jadi Seringkali Kan Begini Bang Desi Seringkali Kampanye Yang Dilakukan Dalam Pemilu Jangan Golput Caranya Bagaimana Pilihlah Sesuai Tuneran Caranya Bagaimana Maksud saya Hal ini Harus Didorong Terus Jangan Hanya Sekedar Kampanye Tapi Cara Melakukannya Bagaimana Masyarakat Harus Diedukasi Kalau Tidak Ini Ancaman Hukumannya Saya Harus Jangan Sampai Sampai Situ Diberikan Masyarakat Ada Tidak Yang Dari Pelanggaran Itu Berdampak Kepada Misalnya Pembatalan Calon Pembatalan Peserta Pemilu Atau Mungkin Gara-gara Pelanggaran Itu Pemilunya Bisa Diulang Itu Di Undang 10 Tahun 2016 Ada Ancaman Pembatalan Itu Masuk Dalam Kategori Pelanggaran Administrasi TSM Bukti Bahwa Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Terstruktur Dan Masif Ini Bisa Dibatalkan Bagi Calon Yang Terbukti Melakukan Itu Mulai Dari Sekarang Misalnya Melibatkan Pejabat Secara Struktur Struktural Mulai Misalkan Kalau Konteknya Provinsi Segda Sampai Kepada Rurah Untuk Pemenangan Misalnya Politik Uang Masih Dilakukan Lebih dari 50% Di Turuk Provinsi Ini Gitu Gitu Dan Pelanggaran Pelanggaran Sifatnya Itu Tadi Bisa Di Indikasikan Itu Terstruktur Dan Masif Bahwa Pelanggaran Masif Besar Itu Itu Bisa Membatalkan Mereka Sebagai Calon Berarti Tegas Juga Atur Ini Administrasi Saja Bisa Menjadikan Pasangan Calon Tidak Bisa Melanjutkan Ketahapan Sejujurnya Selain Itu Ada Lagi Bang Yang Jelas Tiga Kami Mitigasi Pelanggaran Yang Cendung Terjadi Di Pemilihan Topi Kadang Yang Pertama Adalah Politik Wang Yang Kedua Adalah Netralitas ASN Yang Ketiga Adalah Penyalah Gunaan Kewenangan Atau Jabatan Kepala Desa Jamat Terusnya Penyalah Gunakan Sehingga Menghubungkan Salah Satu Pasangan Jadi Ini Yang Masuk Komentan Kita Akan Terjadi Di Pilihan Kita Nanti Tiga Pelanggaran Bang Eri Kan Berat Sepengetahuan Bang Eri Ada Efek Ini Yang Benar Benar Diterapkan Sehingga Mereka Dibatalkan Dan Itu Berdampak Apa Kira-kira Baik Ke calonnya Ataupun Ke masyarakat Sebenarnya Dulu Pernah Ada Kasus Yang Sampai Ke tingkat Menghubungkan Sehingga Sehingga Misalnya Kan Ada Yang Penghutan Suaranya Diulang Atau Calonnya Yang Ada Kemarin Yang Beberapa Ketauan Ditemuk Ya Akhirnya Dibawa Kemenka Memutuskan Untuk Diulang Sebenarnya Kalau Dari Kita Lihat Kilas Balik Sebenarnya Ada Banyak Pengalaman Sudah Dirasakan Dijambi Bagaimana Mungkin Ini Jadi Bahan Edukasi Kita Mungkin Juga Saya Melalui Kesempatan Ini Bang Desi Mungkin Titip Mesan Juga Ke Penyelenggara Minta Tolong Juga Sekarang Kan Model Kampanye Ini Tidak Hanya Secara Terbuka Di Lapangan Kampanye Di Dunia Maya Ini Menurut Saya Juga Penting Di Kehatikan Karena Saya Lihat Trend Belakang Ini Down Grade Dan Upgrade Sekarang Sudah Ada Beberapa Yang Sudah Lewat Batas Dan Sama Macam Hal Ini Menurut Saya Ini Bisa Mengganggu Tahapan Perkada Karena Shadow Akun Akun Ini Menurut Saya Bagaimana Cara Menertikannya Karena Balik Balik Lagi Kemilu Ini Bagaimana Menciptakan Opini Kalau Bagi Kandidat Seperti Persepsi Opini Sekarang Sekarang Yang Yang Paling Gitu Saya Jangan Sampai Isu Liar Ini Terjur Kembang Sehingga Ini Mengganggu Tahapan Terkadang Sampai Kesana Enggak Bang Pengawasan Dari Bawasul Kepada Media Sosial Semua Potensi Itu Kita Lakukan Dengan Membentuk Kugus Kugas Kalau Terkait Di Patroli Di Medsos Itu Ada Tim Saber Saber Yang Melalui Berapa Institusi Kolda Info Yang Pihak Terkait Yang Itu Memang Fokus Berpatroli Untuk Apa Namanya Menangkap Atau Mencegah Jadinya Pelanggar-pelanggaran Di Media Sosial Ada Patroli Dunia Maya Itu Ada Akan Kita Bukan Hanya Di Dunia Nyata Ini Disana Mesos Kita Patroli Terus Untuk Memantau Seperti Dari Tadi Tentu Kewainangan Wasu Terbatas Tapi Dengan Ini Kita Sifatnya Meneruskan Apakah Itu Di Take Down Apakah Ada Pidananya ITE Dan Sebagainya Itu Nanti Kita Kita Bisa Menilai Kemudian Kita Teruskan Misalnya Untuk Men-Take Down Ini Ada Info Itu Kita Teruskan Itu Ada Gugus Yang Jelas Hasil Temuan Dari Patroli Itu Akan Dibahas Lagi Sehingga Hasil Akhirnya Nanti Akan Ada Putusan Take Down Keringatan Atau Apa Oke Ya Waktu Juga Enggak Terasa Ini Bang Ari Mungkin Kami Juga Butuh Closing Statement Terkait Dengan Potensi Pelanggaran Di Pemilihan Kola Daerah Ini Karena Ini Memang Sejarah Perdana Bangsa Indonesia Ini Melakukan Pemilihan Kola Serentak Dan Itu Di Tahun Yang Sama Dengan Pemilihan Legislatif Tentu Ini Kolosal Sekali Penyelara Pemilunya Bekerja Dan Masyarakatnya Tentu Akan Saling Kemarin Kayak Begini Dan Sekarang Kayak Begini Membandingkan Antara Pemilu Dengan Pemilihan Kola Daerah Mungkin Closing Statement Mungkin Masing Mulai Dari Ceri Dulu Yang Pertama Mungkin Bang Desi Harapan Kita Bang Ari Banyak Minum Vitamin Kerjanya Belum Apapun Masih Banyak Tahapan Terus Yang Kedua Tentu Kita Sangat Berharap Penuh Jangan Penyelenggara Walaubagaimanapun Mereka Menjadi Panitia Bagaimana Menjalankan Rel Dan Koridor Semua Tahapan Ini Kan Kita Berharap Banyak Dengan Penyelenggara Ada Hal Sifatnya Mengganggu Potensi Menurut Saya Ini Harus Tidak Elok Juga Kalau Kita Menghukum Yang Baik Itu Kita Mitigasi Kita Sudah Prediksi Apa Yang Misalnya Mengganggu Menurut Saya Sudah Mesti Misalnya Ada Yang Bilang Dalam Pemilu Legislatif Dulu Marak Monopolitik Ada Desas Desusan Begitu Menurut Saya Ini Bisa Di Ambil Dan Dipetik Bagaimana Dipilkada Kali Ini Tidak Lagi Terjadi Atau Misalnya Ada Yang Sifatnya Mengkonsolidasi Misalnya Menggunakan Katakanlah Misalnya Penyelenggara Di bawah Mungkin Ini juga Harus Bagaimana Caranya Jangan Sampai Kejadian Seperti Itu Terulang Lagi Terus Misalnya Tahap-tahap Yang Lain Kampanye Seperti Yang Saya Bilang Tadi Misalnya Soal Kampanye Yang Edukatif Kampanye Boleh Negatif Tapi Jangan Sampai Membarkan Isu Hox Dan Semacam Memfitnah Apalagi Membully Itu Menurut Saya Jangan Sampai Terjadi Kita Ingin Vilkada 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 Berlangsung Berlangsung Buyuk Jadi Karena Ini Menjadi Saluran Kita Bagaimana Bisa Menghasilkan Pemimpin Yang Kita Harapkan Yang Berkualitas Kita Sangat Berharap Bang Ari Dan Tapi Itu Tadi Jangan Lupa Minum Kitamin Bang Ari Silahkan Bang Yang Pertama Vilkada Yang Disenggarakan Dengan Tidak Berintegritas Profesional Dan Tidak Serius Menjadi Vilkada Yang Tidak Berharga Nah Yang Kedua Bahwa Vilkada Ini Penting Bagi Kita Semua Termasuk Masyarakat Ayo Masyarakat Care Terhadap Vilkada Kita Terima kasih Bang Ari Sudah Hadir Di Orasi Untuk Kita Membicarakan Berkait Dengan Konsultasi Pelanggaran Tadi Karena Di Penyenggaran Pemilih Ini Katanya Ada Tagline Pemilih Cerdas Pemimpin Buat Kualitas Artinya Cerdas Disini Mungkin Informasi Edukasi Dan Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisah Siapa Saja Yang Bisa Melakukan Tergantung Dengan Kewenangan Masing-masing Yang Menting Terima Kasih Udah Hadir Sehat Selalu Bang Ari Ini Udah Diingatkan Banyak Makan Vitamin Karena Pasti Kurang Tidur Lebih Full Dan Interaksi Dengan Orang Pasti Luar Biasa Banyak Ini Karena Pekerjaan Memang Tumpang Pilih Dan Memang Terus Menerus Sehingga Ada Harus Bekerja Sepenuh Waktu Tapi Kita Yakin Ya Mampu Orang Terpilih Terima Kasih Bang Ari Pemirsa Pemilihan Kepala Daerah Tinggal Menghitung Hari Saja Dan Semua Tahapan Ternyata Potensi Pelanggaran Potensi Masalah Tinggal Bagaimana Apakah Masalah Itu Benar Buncul Atau Tidak Tergantung Daripada Penyelenggaranya Pesertanya Dan Masyarakatnya Menemudan Energi Positif Dan Yang Menjadi Lebih Penting Adalah Informasi Yang Dapat Lengkap Dan Komplit Sehingga Masyarakat Penyelenggara Dan Siapapun Yang Terlibat Mendapat Informasi Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Bersama Bersama Bersama